Intro Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya Seperti lautan luas yang kaya akan berbagai jenis ikan Minyak bumi yang melimpah yang tersebar di empat daerah Indonesia Memiliki 1,5% cadangan gas alam dunia Menjadi negara pengekspor batu barah terbesar di dunia Dan hijaunya hutan belantara Indonesia Sehingga membuat Indonesia disebut Jamruk Gatu Wisdiwa Indonesia adalah negara indah dengan ragam budaya dan agamanya Majemuk saling rangkul dan dukung di antara penduduknya Perbedaan menjadi dasar untuk saling menguatkan Bukan untuk saling menghancurkan Keindahan akan tampak ketika kita mau bersatu menerima perbedaan Bersatu menciptakan kenyamanan, keamanan, dan ketenangan Islam hadir untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, ketenangan Serta menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta Oleh karena itu Sebagai generasi muslim yang menggerak Marilah kita jaga bangsa ini Menjadi bangsa yang rahmat amin alam Karena sejatinya toleransi itu Nyata adanya Secara membuktikan Bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan Saling mengisi dan berjalan secara paralel Kehidupan yang harmonis itu tercermin dari beberapa budaya daerah di Indonesia Yang saling toleransi dan saling menghormati Termasuk budaya Pela yang berkembang dan terjaga di Maluku Pela menjadi salah satu contoh nyata kuatnya Ikatan persaudaraan di tengah dinamika heterogenitas sebuah suku bangsa Bahkan Pela telah ada sejak ribuan tahun lalu di negeri seribu pulau Maluku Saudara aliran investasi jumbo tetap masuk ke Indonesia Meski banyak yang pesimistis pada penanganan pandemi negara ini Rata-rata investasi yang masuk bernilai spektakuler Yaitu di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat Atau setara 14,5 triliun rupiah Salah satunya dilakukan oleh emitan di Bursa Vek Indonesia Chandra Asri Petrochemical Yang mengumumkan transaksi senilai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat Atau 24,65 triliun rupiah Kerjasama ini dilakukan dengan perusahaan Thailand yaitu Thai Oil Yang akan menuntaskan proyek petrokemia 2 di Cilgong, Bantan Operasi asal Thailand itu akan menambah modal Chandra Asri Lewat skem Marek Isu alias penerbitan sambaru Indonesia dikenal memiliki letak geografis yang strategis Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia Serta samudera India dan Pasifik Indonesia dijuluki sebagai negara maritim Atau negara yang memiliki perairan besar dan luas Tentu saja memerlukan kekuatan yang besar Untuk menjaga wilayah dan kedaulatan negara kita Pertahanan Indonesia saat ini diserang dari berbagai arah Mulai dari perbatasan negara Kelompok kriminal dan teroris Teknologikal warfare Biological warfare seperti pandemi COVID-19 Dan klimat warfare yang kini menjadikan cuaca dan perubahan iklim tidak stabil Lantas, apa solusinya? Kesadaran bela negara yang perlu kita bangun Jiwa nasionalisme para putra bangsa Serta melihat secara luas keadaan negara kita Kita para generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan para pahlawan kemerdekaan NKRI harga mati Meski sedang pandemi, Indonesia masih mampu menari investor untuk berinvestasi di Indonesia Dengan nilai investasi yang sangat tinggi Bakitlah ekonomi Indonesia Puan se-Indonesia sangat kaya dengan beragam budayanya Satu di antaranya adalah budaya bela gandong dari Maluk Dalam budaya ini, orang tidak dibedakan berdasarkan agama Mereka menyatu di dalam budaya, demi untuk kesatuan dan kebersamaan hidup sebagai anak bangsa Indonesia Dari Maluku, kita belajar tentang Indonesia Indonesia adalah negara indah dengan ragam budaya dan agamanya Meskipun kita berbeda, namun kita tetap satu Karena kita Indonesia Marilah kita tingkatkan wawasan kebangsaan kita Indonesia bersatu Indonesia kaya akan sumber daya alamnya Oleh karena itu, sepatunya kita berada di pihak yang menjaganya Bukan yang merusaknya Karena Indonesia rumah kita bersama